Kids, mamalia laut seperti paus dan anjing laut membutuhkan tubuh yang sangat spesial untuk menyelam jauh di bawah gelombang dan menahan tekanan laut dalam yang menghancurkan. Mamalia laut tersebut memiliki tubuh yang spesial dan dapat membantu mereka bertahan hidup di lingkungan air tanpa oksigen untuk waktu yang lama. Kendati demikian, mamalia laut tidak seperti ikan. Mereka hanya bisa mendapatkan oksigen dengan menghirup udara di permukaan laut. Akan tetapi, di antara mamalia yang ada di muka bumi ini, manakah mamalia yang bisa menyelam paling dalam? Dikutip dari Science Alert, Senin, 7 Agustus 2023, gelar mamalia laut yang bisa menyelam paling dalam dipegang oleh paus berparuh cuviar, Zipius chafirostris. Paus ini berukuran sedang dan hidup di perairan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia. Pada tahun 2010 lalu, peneliti memasang pelacak satelit ke hewan laut yang juga dikenal dengan nama paus berparuh angsa tersebut di lepas pantai California untuk merekam pergerakan mereka. Hasil alat pelacakan itu mengungkap kemampuan menyelam mamalia laut yang menakjubkan. Salah satu dari delapan paus yang mereka tandai mampu menyelam sedalam 2.992 meter, atau setara dengan sekitar 32 kali patung Liberty. Terlebih lagi, paus bisa menyelam dalam waktu yang lama, bahkan yang bertahan di bawah air selama lebih dari 2 jam. Pada tahun 2020, Nicola Quick, seorang ilmuwan kelautan di Duke University di North Carolina dan rekan-rekannya menyaksikan rekor baru. Mereka menemukan paus berparuh cuviar atau paus berparuh angsa yang mampu bertahan di bawah air selama 3 jam 42 menit. Hasil itu didapat dari penelitian mereka dan mungkin merupakan batas menyelam spesies mamalia laut tersebut. Menurut Quick, ada tiga hal yang menjadi kemungkinan mamalia laut seperti paus berparuh angsa ini dapat melakukan penyelaman yang begitu lama. Pertama, darah mereka memiliki konsentrasi protein myoglobin dan hemoglobin yang tinggi, sehingga memungkinkan mereka menyimpan banyak oksigen. Paus juga dapat membatasi berapa banyak darah yang mengalir ke bagian luar tubuh untuk memastikan organ vital mendapatkan oksigen yang cukup. Kedua, paus memiliki metabolisme yang lambat, sehingga mereka tidak menggunakan semua oksigennya sekaligus. Untuk membantu menghemat energi, hewan-hewan itu tampaknya banyak meluncur saat berenang. Terakhir, paus mungkin membutuhkan cara untuk dengan cepat menahan asam laktat yang diproduksi otot mereka saat berenang. Mamalia penyelam dalam juga harus mampu menahan tekanan yang dialami saat berada ribuan meter di bawah air. Sehingga, mamalia penyelam dalam hal ini memiliki kemampuan untuk meratakan paru-parunya saat menyelam untuk mengurangi jumlah ruang udara yang harus buka di bawah tekanan. Para ilmuwan percaya, paus berparuh cuvier mencari makan saat mereka menyelam. Tetapi, para peneliti tidak tahu pasti apa yang mereka makan di kedalaman laut itu. Satu penelitian di tahun 2017 menyatakan bahwa mereka kebanyakan memakan cumi-cumi. Sementara itu, ada juga mamalia laut lain yang juga bisa menyelam jauh di bawah permukaan laut, yaitu anjing laut gajah selatan, Mirounga Leonina. Hewan ini diketahui mampu menyelam hingga kedalaman 2000 meter. Terima kasih telah menonton!